Jangan lupa like and subscribe di channel youtube kita property Yo what's up guys, ketemu lagi dengan gue Windy Muhammad di channel youtube kita property channel para komunitas para agent di seluruh Indonesia oke guys hari ini gue lagi di depan kantor pemasaran Serpong Garden Apartment ya oke berarti hari ini kita bakal review tuntan kupas tuntas habis mengenai Serpong Garden Apartment ya set plan seperti apa show unitnya seperti apa nanti kita lihat ke dalam ya kita ngobrol-ngobrol juga dengan koordinator agentnya dan sebelumnya jangan lupa subscribe like and share channel ini ya disebarkan boleh juga komen review mana aja sih project-project developer project-project property dan inilah kenapa gue mau datang ke sini karena project ini ada di Serpong yang artinya project Sunrise Property dimana nilai investasi disini akan menjadi sangat luar biasa karena di Serpong ini punya bertaburan bertebaran yang namanya project apartemen atau rumah disini semuanya banyak banget ya makanya gue datang ke sini oke lebih lanjut lagi kita masuk ke dalam kita tanya-tanya kita lihat juga sehat kliennya seperti apa dan Serpong Garden Apartment itu seperti apa sih oke yo check this out 650 so produk serpong Serpong Garden Apartment menyediakan beragam kemudahan akses transportasi ke pusat bisnis, rekreasi maupun fasilitas umum lainnya. Hanya selangkah dari stasiun Cisau, Serpong Garden Apartment terhubung langsung melalui jembatan penyeberangan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas komersial. Pusat Kota Jakarta dapat ditempuh dalam waktu 40 menit ke stasiun Tanah Abang. Selain itu, Serpong Garden Apartment dapat diakses dari CBD Jakarta dan Airport Soekarno-Hatta melalui jalan tol Jakarta Merah dan Serpong atau melalui JOR dengan eksit BSD. Sedangkan akses dari CBD TB Simatupang juga melalui tol BSD. Sebuah tol baru terusan tol BSD akan dibuat dengan eksit tol gate yang hanya berjarak 1 km dari Serpong Garden Apartment. Selain akses yang begitu beragam, Serpong Garden Apartment berdekatan dengan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Tersedia beragam fasilitas penunjang di dalam kompleks Serpong Garden Apartment untuk menciptakan kehidupan yang nyaman bagi penghuninya. Terima kasih telah menonton! 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 ada empat tawar apa ada tiga tawar ada empat ada empat ya ini tawar ke satunya yang ini tawar ketiga yang ini ini ada kolamnya juga setiap tawar apa ya ada kolam ya setiap tawar ya sendiri masing-masing punya kolam renang ini di tawar tiga juga nanti kolam renangnya kayaknya lebih kolam renang apa danau ini oh ini danau kolam renangnya nggak ada ini ada kolam renangnya juga di mana posisinya oh ini ya posisinya ya terus kalau ini apa nih Pak ini rencananya nanti untuk apa tempat misalkan cafe atau yang bisa membuat untuk sekitar 300 orang lah area komersilnya di sini ya berarti dia tower ketiga ini dekat sama area komersil oke kalau ini dan semua nanti semua kan ini kan ada shop house ini di lantai bawah juga lobi ada shop house nya di bawah ini di lantai ini di lantai di bawah ini oke dua lantai di bawah kiosk kiosk gitu kan seperti ruko di dalamnya oh berarti ini konsepnya di bawah apartemen itu pusat perbelanjaan juga ya oke terus dia panjang biasa ini parkirnya berapa banding berapa Pak nah parkir ini kita masih sebelum ini mungkin satu banding ini total ini satu kan nanti kalau yang besar mungkin ini ya tapi kalau untuk tipe-tipe tipe-tipe kecil itu mungkin satu banding lima satu banding lima untuk tipe-tipe kecil oke total unit ada berapa Pak setiap tower Pak setiap tower kita ini masih dikurangnya sekitar seribu sekitar seribu per tower atau per tower seribu berapa lantai Pak ini ada 30-40 lantai 30-40 lantai oke di bawahnya juga ada basementnya terus pusat perbelanjaan shopping mall juga ada ya kita mungkin bisa ini lihat di apa di show unit Pak di sini oke boleh Pak kita ke show unit ini untuk tipe berapa nih Pak ini ya ini bentuknya emang kayak begini dia atau nanti tembok atau gimana nanti bentuknya ini kaca begini ya Oh kaca begini ya oke oke kamar hotel banget ya ini 17 meter kali ya luasnya 17 meteran mungkin ada nggak ini biar lebih Pak 20 ini sih semikrosnya itu semikrosnya 20-an 20-an jadi kurang di 18-an ya ini untuk 2-bedroom luasnya berapa Pak terbuka begini ya ini 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 kan stasiunnya nih, ini bangga kapal, suko ga ada tempatnya. Nah ini jadi semua connecting, ada jalan di atas ini, jalan dari bawah juga bisa. Ini yang memang dibuat untuk menghadupkan ini ke intermoda. Pabrik tanah sempurna saya nanti sini ada bus banyak, bus banyak macam. Pasar modern intermoda itu ya? Nah ini ada pasar modern intermoda di depannya. Ini adalah bus-bus, taksi, semua yang ada di sini. Dan sekarang ini sudah beroperasi kalau ini. Ini yang transportasi di luar rel? Ya, ada di sini. Di luar rel kereta. Ini ke arah mana aja nih? Pak ada kerdengan Aion ini Pak ya? Ya, ini dekat dengan Aion tinggal utang ini. Terus ini urus sampai di Aion. Ini semua matu. Dari pasar modern intermoda ini? Ya mau kemana-mana aja gampang ya? Nah busnya macam-macam soalnya. Disitu ada berapa rute sebenarnya yang dikasih. Oke, disini ada dekat juga dengan ISPSD, Universitasnya, Aion Mall. Kalau ini universitasnya udah jadi belum sih Pak? Ini udah jadi. Udah jadi ya Pak? Kalau universitasnya udah jadi dan ini juga Akma Jaya juga udah mulai nih. Udah mulai juga ya? Udah mulai pindahin semua sini. Oke, berarti kalau ini udah jadi bisa disewa-sewakan untuk anak mahasiswa? Ya, betul. Nanti udah jadi, ini pasti pasar-pasar kita adalah mahasiswa ini. Juga nanti digital hub kita ada di dekat sini. Digital hubnya dekat sini. Nah digital hubnya dekat sini. Oke. Daerah sini. Ini exit tol BSD ini bukan? Namanya Rawabuntu? Yang Rawabuntu. Yang Rawabuntu itu ya? Yang Rawabuntu itu ya? Dari Cisau ke arah Jakarta itu ke Sudirman. Kira-kira berapa menit ya Pak ya? Itu hitungan orangnya 40 menit. 40 menit. 40 menit. Kalau belum apa? Artinya kelebihannya di sekolah dan. Karena kita dekat dengan sekolah dan universitas yang ada di sekitar. Oke. Tentarnya ada sepersiap dan mulia. Ada... Apa? Dibuan ada... Ini sekarang... Yuli ya? Iya. Yuli, iya. Ini salah satunya ini ya Pak ya? Yang di... Yang nanti akan ada di Serpong Garden. Apartemen ini. Yang terdeket ya kan. Fasilitasnya sehari-hari sebalik dengan... Ya. Ya. Fasilitas ini. Terus... Ada apa lagi Pak? Terus... Lanjut. Ya. Nah ini kan Pak sebut... Semua... Yang akan dicapai dalam waktu 10-30 menit. Oke. Nah... Ini Serpong Garden. Di sekeliling kita... Ini... Ada... Yang tadi... School... Ya. Sekolah... Universitas... Rumah sakit ya. Ada hotel... Oke. Terus ini hotel... Nanti ada... Banking di... Sekitar PSD dan... Yang di Serpong kan. Oke. Ini udah masuk... Area... Alam Sutra. Oke. Ini... Alam Sutra. Juga ada... BSD. Dalam biu ini... BSD. Dari mulai... Aeon... Terus... Masa Digital Hub. Untuk dekat. Ini... Area Serpong. Ada... Sumarekon. Terus... Masa... Oke. Terus... Kita masuk ke... Intermoda. Pasar Modeling. Nah ini... Yang paling dekat dengan kita. Karena kita... Terletak... Di... Stasiun... Cisawuk. Ada... Connection... Untuk... Langsung ke... Pasar Intermoda ini. Iya. Gitu. Dan juga ke... Terminal. Terminal Intermoda. Jadi... Tidak ada orang... Turun dari... Stasiun... Sejalan kaki langsung ke... Terminal. Terminalnya ini... Posisinya di mana ya Pak? Terminalnya... Posisinya... Dekat-dekat sini juga nih... Stasiun... Bersebelahan. Bersebelahan. Nah... Nanti kita bisa lihat... Kalau begitu... Lihatnya dari... Yang... Angkat kecil nanti. Oke. Apa? Ini apa Pak? Ini... Maksudnya... Mengerangkan bahwa... Mana-mana kita... Gampang... Ya Pak. Sudah mudah. Adanya jalur kereta ini. Jangan... Ini sawuk. Kita menuju... Mau menuju ke airport nanti. Ini... Lewat jalur. Hijau ini. Oke. Sampai ke... Soekarno-Hatta. Kita mau ke arah... Bandung. Nanti kita masuk... Nah... Ini nyambung sampai ke... Cawang dulu. Cawang... Kita ambil. Nanti ada kereta api cepat. Nanti di Bandung. Oke. Dekasi juga begitu. Ini semua jalur-jalur. Yang udah mau ke Sudirman. Sudirman juga ke Tanah Abang dulu. Baru dari Tanah Abang terusin ke... Sananya, ke Sudirman langsung ya? Ya. Dari stasiun Jisauh. Ya. Dari Tanah Abang... Masuk ke Sudirman. Dari Palmerah. Oh, ya betul. Dari Palmerah turun Palmerah juga lebih deket. Ya, oke. Terus stasiun Jisauh nya sendiri ini. Ini nih. Ini di... Lagi direnovasi ya Pak ya? Jadi stasiun yang bagus lah untuk bisa mencapai ke BSD maupun ke Sepong ini Dan ini memang posisinya, ini stasiun, adanya disini stasiun, kita ini Sepong Garden, apartemen kita Jadi kita ada connecting bridge Jadi bisa teman jalan kaki doanya Terus ini adalah untuk yang ke terminal Jalur yang ke terminal, jadi dari stasiun mau ke terminal atau ke Pasar Modern lewat sini Lewat jalan atas sini Oke luar biasa, berarti sebenarnya ini benar-benar selangkah dari stasiun Misalkan tinggal jalan kaki sudah sampai ke Apatemen Apapun mau belanja dulu, mau ke Pasar, Pasar Modern ada Atau mau transit, kita mau lanjut dulu, mau keluar Pakai Kandaran Umum juga gampang Jadi serba mudah masalah akses ya Pak ya di sini Oke terus ini apa nih Pak? Ini smart living, ada live work, play, connect Jadi ini yang kita tawarkan bahwa Tinggal di sini Kita bekerja ini dibunyi dengan fasilitas yang luar biasa ya Terus juga ada living space nya Seperti tadi ada danau bisa berkumpul Terus ada waktu juga untuk keluarga Makin banyak Karena tempat kita juga deket kan kemana-mana kita tinggalnya kereta Jadi banyak waktu kita lebih banyak Terus ada juga kereta cepat nanti kemana-mana Terus juga ada fasilitas-fasilitas Kita yang jumlahnya total untuk ini nanti 39 fasilitas Yang infonya itu nanti kita akan beberkan itu pada saat PK Oke jadi makin penasaran nih untuk ikut PK nih Pak 39 Oke ini apa nih Pak? Nah ini kita membangun Sepong Garden ini Kita apa Karena Sepong Garden ini yang Adalah Disebut sebagai transport oriented living Dimana itu TOD ini TOD dulu transit oriented development Tapi sekarang transport oriented living Jadi ini Berkonsep pada Jepang Dan memang kita bekerja sama juga dengan CRIT Dari Jepang untuk mengembangkan Project ini Oke Karena kan disana Baik di Jepang maupun di Hongkong Singapura Itu udah Memanfaatkan Apa jenis Atau tipe Dari pengembangan Apartemen Ataupun properti ini Yang dekat sekali dengan Penggunaan public facility Oke Jadi ada Moda transportasi umum Terutama Oh jadi ini developernya Dari Jepang ya? Ini bukan Tapi kita kerja sama Oh kerja sama dengan Developer Jepang Untuk Membangun ini Supaya Sama dengan yang ada Oke Konsepnya meniru Seperti di Jepang Karena mereka yang mau tau kan Seperti Gimana seharusnya Dengan Adanya kereta Terus kita nyambungin lagi Iya Dengan Moda transportasi Lainnya Ya Dengan lebih banyaknya manusia Di Daerah sini gitu ya Di Jakarta Jadi bisa Bertempat tinggal di daerah Serpong Dengan akses yang sangat mudah gitu ya Iya Oke Ada lagi pak? Iya Ini sebenernya Jadi kenapa Ini disebut TOD Transport Oriental Reform Dan ini Sebenernya Sebagai pusat Pusat komunitas Dan aktivitas Karena memang Disitu Tempat pertemuannya public Ya Semua dari mana-mana Semua pasti Ketemu disitu Karena ini ada jalur Transportasi umum Iya Dan public Apa Transportasi Pasti Dari mana-mana Semua Akan Bertujuan ke sini Karena kita adalah Terletak di stasiun Stasiun ini Jadi kita mau mengembangkan dengan Sekarang ini namanya Udah jadi Transport 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 Oriented Living Oke Transport Oriented Living Oke bukan development lagi ya Bukan transit lagi ya Kalau dulu Transit Oriented Development Oke berarti Bener-bener untuk kunian gitu maksudnya pak Tempat yang nyaman untuk kunian Dan Memudahkan Akses Kemana-mana Indien disitu Oke Jujuan utamanya adalah Aksesnya mudah Mau kemana-mana Mau kemana aja Mau ke Jakarta Sampai mau ke Bandung juga Nanti akan gampang ya pak ya Karena dekat dengan Itu satu kereta Pasti Ngempel Sudah itu Kita masuk ke Apa Terminal termoda Masuk Ketemu kita dengan bus Atau taksi Atau semua Apa Apa Pendaraan rumah Ya Ini kelebihannya Nah ini kelebihan-kelebihannya Nah ini kelebihan-kelebihannya Jadi pusat komunitas activity Dan pusat Gaya hidup Pasti nilai tanah dan Cewa juga lebih tinggi Iya Untuk disewakan Terus Punya hasil investasi juga Pasti lebih tinggi Iya betul Terus juga pembangunan Lebih sustainable 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 Ya Jadi kita punya Ini tower Diamantar Nah ini Nah kita ini ada Tower yang nanti kita jual ya Jadi tower yang menempel sama danau Danau Nah Ini ada Jaging track nih Oke Jaging track Nah ini semua adalah meeting meeting point Bisa ketemu Nah ini ada Ruang Apa Semacam Ya mungkin Kursi-kursi bisa bentuk cafe atau apalah Iya Seperti food court gitu ya Oke Nah ini juga kita ada Tropical garden ini Supaya lebih Hidup ini sebenarnya untuk Paru-parunya Apartemen ini Makanya ada Pohon-pohon besar Terus juga di dalamnya ini ada Mall Kita bikin konsep mall Ada pusat pembelanjaan Di sini Nah ini Juga Pusat pembelanjaan ini juga Pastinya akan Hidup Terminal Cisahuk Ini Yang Artinya Pengunjung Yang tiba di Registrat Cisahuk Bisa Langsung ke mall ini Oke Bisa Untuk berbelanja juga mereka Entah mereka yang tinggal dimana ya Bikinin dari Arah mana Ini mall yang membentang di Bawah setiap tower Iya Ini Ini Rooftop garden Ini Rooftop garden Nah kita punya Rooftop garden ini Ini Juga Sengaja Ini dia Kita ada perubahan ini Dikarenakan Kita Membentikan untuk Kebutuhan tadi Yang Menaikan unsur living Ya ini Ya jadi unsur Uniannya ini lebih Ditingkatkan ya Pak Ya Ini di setiap tower Ini Setiap tower Bermain mungkin ya Enak ya Meshat school Ya Cek playground Yoga park Gym Ada cafe juga Ini sky park Ini Ini tepat di atas Mall Oke Sip Ini Pak Civic center Civic center Ini Kebutuhan-kebutuhan Dasar Dari Penghuni Biasanya ada Kebutuhan Klinik Yang untuk kesehatan Atau kantor Misalnya kantor Kelurahan Untuk surat Untuk kantor Pos Ini posisinya Ada di Ini Adanya Di Tower Kedua Di tower Kedua Di lantai dasar juga Oke Ini Pak Ada life Yang tadi Ya Life Walk Play Jadi Hidupnya Lebih 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 Mudah Lebih Lebih Bermakna Karena Apa Semuanya lebih Hemat Lebih Praktis Karena semuanya udah ada Kita punya 39 Fasilitas Mulai dari Pacific Plaza Ada Heart Clinic Ada Theater Ada Sky Bridge Ya kan Ada Segala macam nih Ada The Lake Ada Ada Flamingo Fountain Terus Terus Kalau dari sisi Sky Park Ada Family Pool Ada Baru Gia Area Vita Center Itu bener-bener One Stop Living Ya One Stop Living Kalau buat kebutuhan hidup Sudah 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 Terpenuhi Ini Mal-mal yang ada di sekitar Serpong Yang sudah populer Ya Ada Mal Alam Sutra Ada Mall Shop SMS Terkenalnya Sumarica Mall Serpo Terus juga ada Living World Ada Eon Mall Terdekat dengan kita Eon Mall Karena lokasi kita Ada di Sekitar BSD Jadi gak bakal jauh-jauh dari pusat perbelanjaan Iya Terus juga ada Office Yang ada di sekitar Satu Garden Apartment Ini Office Building Kita ada di Dekat dengan Unilever Ada Digital Hub Ada Digital Hub Yang lagi dibangun nih Hmm Juga ada Bary Tower Ada BNE Tower BFE Tower Ada Wisma BCA Ada Sairdia Business Park Nah Ini Potensi Untuk Sewa Di Serpong Garden ini Sangat besar Karena adanya Pusat-pusat bisnis ini Ya Jadi bukan untuk Unian lagi ya Unian juga Oke Ya Terus karena fasilitasnya yang tadi ditambah itu ya Pak Ditambahin Jadi 39 fasilitas Ditambah lagi dengan Nilai potensi sewanya Jadi Itu untuk fasilitas-fasilitas ya Pak Ya betul Oke untuk fasilitas-fasilitas di Serpong Garden Apartment Ya udah benar-benar super lengkap Jadi tinggal tunggu bookingnya aja Kalau yang mau booking Serpong Garden Apartment bisa Hubungin nomor di bawah ini Ya Langsung telepon aja Tanya-tanya Tentang Serpong Garden Apartment ya Ya Oke Pak Mul Ya Tadi kita udah lihat Site plan-nya seperti apa Ya udah lihat show unitnya juga seperti apa Ya Ternyata memang benar-benar luar biasa nih ya Pak Mul ya Ya Benar-benar luar biasa dan Benar-benar di daerah sini tuh benar sunrise propertinya developer Jadi ibaratnya kalau misal mau invest mau cari unian ya jawabannya adalah di sini ya Ya Karena segalanya belum terlalu rame mungkin ya di daerah sini belum terlalu lengkap yang nantinya akan ada nilai kenaikan investasi properti itu sendiri ya Meskipun memang segala fasilitas di sini sudah luar biasa ya Pak ya Ada Ion Mall di sini di datang dengan Ion Mall Terus stasiun juga sudah tinggal jalan udah sampai stasiun Jadi nanti ada bridge sendiri tuh dari stasiun Pisau tinggal jalan kaki langsung ke apartemen Ya apartemen Serpong Garden ya Pak ya Gimana Pak? Ada lagi gak yang mau disampaikan nih Pak? Ya Ya jadi terutama dari kelebihan dari Serpong Garden apartemen ini Kenapa bisa memberikan nilai investasi yang lebih Karena kan lokasi kita itu benar-benar hanya 15 meter dari stasiun Cisauk Oke 15 meter dari stasiun Cisauk Cisauk Meter ya Pak ya? Ya meter Jadi memang di samping persis benar-benar di samping Jadi kita juga ada connecting Nanti connecting bridge Untuk langsung ya Menuju dan dari stasiun Kemudian dari stasiun itu juga nanti Bisa connecting lagi ke terminal, terminal umum dan juga pasar modern Jadi itu lokasi yang memang boleh kita bilang Itu sangat-sangat prime dan strategis sekali Buat kita tinggal Iya Jadi memudahkan kita juga kemana-mana Sehingga mes juga Tentu akan menjadi lebih efisien Itu untuk ditinggal Kalau misalnya saya udah punya rumah nih Saya udah punya apartemen nih Udah punya 10 Mau beli lagi di Serpong Garden apartemen Gak ada salahnya juga Gak ada salahnya juga Karena disini banyak universitas-universitas yang udah ada ya Pak? Betul Juga banyak perkantoran-perkantoran Jadi di sekitar bridge, BSD Ada digital hub Juga ada Banyak nanti perusahaan-perusahaan asing Yang berkantor di sekitar Dekat-dekat di sekitaran sini Pasti akan mencari tempat tinggal Yang memudahkan juga buat mereka Bisa tinggal, jangan nyaman Potensi sewanya benar-benar luar biasa Kira-kira berapa Pak? Kalau misalnya unit studio disewakan apartemen di daerah ini Pak? Kalau disini belum ada patokannya Tapi lebih kurangnya Itu berkisar Kita ambil yang udah ada aja Sekitar kalau studio Kira-kira 30 juta satu tahun Berarti sekitar 2,5 juta ya 2,5 juta per bulan Kalau setahun Kira-kira 25-30 jutaan Harganya juga masih sangat terjangkau Boleh dibocorin gak nih Pak? Harganya berapa nih Pak? Kalau harga ini masih Ya boleh saya omong dulu di sekitar 400 jutaan 400 jutaan Oke Itu untuk tipe yang paling kecil ya Pak ya? Betul Oke harganya 400 jutaan Jadi kalau untuk booking fee nya sendiri itu kira-kira berapa Pak? Booking fee di 10 juta Oke Booking fee di 10 juta Ya dengan harga sewa nanti ke depannya kalau udah 2 tahun 3 tahun ke depan mungkin bisa di atas ya 30 atau 40 ya? Betul Jadi semakin udah makin banyak fasilitas-fasilitas seperti perkantoran Terus juga universitas udah semakin banyak jumlah mahasiswanya pasti permintaan dimana akan menunian itu juga akan tinggi sehingga harga juga akan lebih kompetitif Ya betul Jadi rasio antara harga sewa dan harga jualnya juga udah hampir 10% tuh kalau bisa sampai di beberapa tahun ke depan gitu ya Paling tidak sekarang sudah di atas 8% pun udah bagus ya dari rasio sewanya Betul Oke Pak Mulianto ada lagi? Ya Satu lagi mungkin jangan lupa Ya Jangan lupa nanti tanggal 31 ya Pak Tanggal 31 Pokoknya itu ya para agent datang aja semua ke Menara Top Food Top Food Alam Sutra Jam 9 pagi Jam 9 pagi Sampai dengan selesai nanti disana kita akan kupas dan akan dijelaskan secara rinci untuk Tower Diamanta yang terbaru Tower 3 Tidak ada orang 3 dari Sepong Tidak ada orang 3 Oke buat yang penasaran mungkin datang nanti tanggal 31 Oktober hari Rabu jam 9 di Menara Top Food Top Food Alam Sutra Oke terima kasih Pak Mulianto Terima kasih Salam sukses buat semua para sahabat properti Jangan lupa datang ya Pak Pasti jangan lupa datang Jangan lupa datang dan buat para investor dan cari pembeli atau yang mencari dunian Jangan lupa investasi atau beli dunian di Serpongka dan apartment Oke terima kasih Pak Mulianto Jangan lupa datang menonton Jangan lupa subscribe Jangan lupa untuk menu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya